Kita akan membahas tentang perkembangan finansial teknologi. Capaian pembelajaran yang diharapkan setelah mempelajari materi ini. 1. Mengidentifikasi perkembangan terkini dalam industri jasa keuangan global. 2. Menjelaskan peran regulasi dalam mengatur dan mengawasi industri fintech. 3. Meringkas prinsip-prinsip dasar regulasi keuangan dan bagaimana mereka diterapkan dalam konteks fintech. 4. Menggunakan prinsip-prinsip pendidikan keuangan untuk menyusun program edukasi tentang layanan fintech bagi masyarakat. 5. Menganalisis regulasi yang diterapkan oleh pemerintah atau lembaga pengawas keuangan terhadap industri fintech di suatu negara. 6. Merancang kerangka kerja regulasi atau strategi pengembangan fintech untuk mendukung inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi. 7. Menganalisis implikasi dari regulasi baru terhadap pertumbuhan dan perkembangan industri fintech. 8. Menilai dampak kolaborasi antara industri fintech, pemerintah, dan lembaga keuangan tradisional terhadap inovasi dan pertumbuhan industri jasa keuangan. 9. Membuat rekomendasi untuk perbaikan regulasi atau pengawasan fintech berdasarkan analisis tentang kebijakan yang ada dan praktik terbaik dalam industri jasa keuangan global. 10. Minimalisasi dampak finansial teknologi, kemanjuan e-finance dalam teknologi mobile untuk keuangan perusahaan. Hal ini mendorong inovasi fintech muncul setelah krisis keuangan global tahun 2008 dengan menggabungkan e-finance, teknologi internet, layanan jejaring sosial, media sosial, kecerdasan buatan, dan analitik big data. 10. Selain itu, dengan perkembangnya ekonomi digital, fintech hadir sebagai suatu inovasi. Namun dalam perkembangannya, masih terdapat isu positif dan negatif dari penerapan fintech yang memberikan banyak perspektif baru yang membawa pada persoalan moral dan etika. 11. Layanan fintech berhasil menjangkau setor-setor yang saat ini belum tersentuh oleh penidia layanan keuangan yang ada seperti perbankan. Jadi sifatnya bukanlah setitusi perbankan, melainkan berlengkap dari jasa keuangan yang sudah ada. Peran fintech dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Perusahaan startup fintech di Indonesia berkembang di latar belakangi beberapa faktor, ada pun faktor yang pengaruhi diantaranya perubahan perilaku konsumen, perekonomian Indonesia, kondisi geografis, latar belakang budaya, faktor demografis, serta tingkat literasi dan edukasi masyarakat tentang produk dan jasa keuangan. OJK menyebutkan terdapat 39 fintech asing yang terdaftar di Indonesia per September 2019. Untuk meminimalisasi dampak fintech, berikut adalah beberapa langkah yang bisa diambil. Yang pertama, regulasi yang tepat. Pemerintah perlu menerapkan regulasi yang tepat dan ketat untuk mengawasi kegiatan fintech. Regulasi ini harus melindungi konsumen dan praktik merugikan sambil mendorong inokasi yang positif. Pendidikan keuangan yang kedua. Memberikan pendidikan keuangan Pada masyarakat, sangat penting agar mereka memahami produk-produk dan layanan ditawarkan oleh fintech serta risiko yang terkait. Ini dapat membantu masyarakat membuat keputusan keuangan yang lebih baik. Tiga, perlindungan konsumen yang kuat. Pemerintah harus memastikan adanya lebaga perlindungan konsumen yang kuat yang dapat menanggapi keluhan dan memastikan bahwa praktik bisnis fintech tidak merugikan konsumen. Empat, transparansi. Fintech harus secara transparan menindakan informasi tentang biaya, syarat dan ketentuan serta risiko produk dan layanan mereka kepada konsumen. Lima, keamanan data. Fintech harus memprioritaskan keamanan data dan privasi konsumen. Mereka harus mengimplementasikan teknologi keamanan yang kuat untuk melindungi data konsumen dari kebocoran dan serangan cyber. Enam, penguatan infrastruktur keuangan. Penguatan infrastruktur keuangan tradisional juga penting untuk memastikan bahwa fintech dapat beroperasi dengan baik dan terintegrasi dengan sistem keuangan yang ada. Tujuh, pemberdayaan ekonomi inklusif. Fintech harus dimanfaatkan untuk perluas akses ke layanan keuangan kepada masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh institusi keuangan tradisional seperti pengusaha kecil dan menengah serta masyarakat pedesaan. Kelapan, kolaborasi industri. Industri fintech, pemerintah, dan institusi keuangan tradisional harus bekerjasama untuk mengidentifikasi risiko dan mencari solusi terbaik untuk meminimalisir dampak negatif dari perkembangan fintech. Pijakan regulasi dan pijakan pengawasan. Yang pertama, pijakan regulasi adalah konsep abstrak pengelolaan sistem yang kompleks sesuai dengan seperangkat aturan dan tren. Dalam teori sistem, jenis aturan ini ada di berbagai bidang biologi dan masyarakat, tetapi istilah ini memiliki makna yang sedikit berbeda sesuai dengan konteksnya. Peranan regulator menjadi sentral utama dalam merancang dan menerapkan regulasi keuangan yang proposional. Kendati demikian, tujuan regulasi tersebut lebih luas. Selain ditujukan untuk melindungi kepentingan konsumen terkait keamanan dana dan data, POJK No.77-POJK.01-2016 juga petujuan untuk melindungi kepentingan nasional terkait dengan pencegahan kegiatan mencucing uang, money laundering, pendanaan terorisme, dan stabilitas sistem keuangan. Di pihak lain, Bank Indonesia juga telah menerapkan regulasi bagi penyengkelan fintech yang aktivitasnya terkait dengan sistem pembayaran. Yang kedua, ada pijakan pengawasan. Perkembangan fintech di Indonesia mulai menuju ke arah yang lebih besar. Keajaran fintech di Indonesia juga ditandai dengan atusiasme masyarakat sebagai pengguna yang kian besar. Sebagai perusahaan teknologi yang bergerak di bidang finansial, banyak pertanyaan yang muncul tentang fintech itu sendiri. Dari sekian banyak pertanyaan, ada salah satu yang paling sering ditanyakan adalah apakah fintech diawasi dan diatur oleh OJK? OJK sendiri selama ini hanya memberikan pengawasan terhadap pengembangan fintech. Dalam artian, hanya mengawasi perkembangannya saja tanpa membuat aturan yang mengikat regulasinya. Saat ini, OJK mulai mempersiapkan aturan untuk mengatur dan mengawasi pengembangan fintech di Indonesia. Sebagai langkah awal, OJK telah membentuk tim pengembangan inovasi digital ekonomi dan keuangan. Tim ini sendiri terdiri dari satwa kerja OJK. Nantinya tim ini berperan untuk mengkaji dan mempelajari perkembangan fintech di Indonesia dan tim ini juga akan menyiapkan peraturan serta bagaimana strategi pengembangannya. OJK berharap dengan aturan yang telah dibuat, OJK dapat mengawal evolusi ekonomi agar nantinya mampu mendukung perkembangan industri jasa keuangan ke depan dan terus menjamin perlindungan konsumen, khususnya sektor finansial yang memanfaatkan teknologi digital dan internet seperti fintech. Bagi OJK, kehadiran fintech merupakan sesuatu yang sangat positif. Sebab, bagi OJK, kehadiran fintech merupakan peluang untuk terus meningkatkan perkembangan sektor jasa keuangan, termasuk mendorong program inklusi keuangan. Selain itu, kehadiran fintech juga menjadi tatangan tersendiri bagi OJK dalam memastikan keandalan, efisiensi, dan keamanan dalam berkansaksi secara online agar tidak menurgikan konsumen. Berikutnya, Evolusi Industri Jasa Keuangan Global Ini lembaga pengawasan industri jasa keuangan yang terpercaya melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilihan perekonomian nasional yang berdaya saing global, serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Kehadiran revolusi industri 4.0 adalah sebuah bentuk dorongan terus berinovasi pada layanan keuangan digital. Misalnya pembayaran online, pinjaman digital, cryptocurrency, dan keuangan lainnya yang mengandalkan dukungan internet dan software. Ciri dari revolusi industri 4.0 adalah penggunaan otomatisasi digital pada semua kegiatan bisnis. Masyarakat seringkali merasakan perubahan ini sebagai bentuk kemudahan dalam berkansaksi keuangan. Melakukan inovasi dan mengikuti perubahan tidak selalu mudah. Industri jasa keuangan telah mengalami evolusi yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Berikut ini adalah beberapa tren pertama dalam evolusi industri jasa keuangan global. Satu, teknologi keuangan atau fintech. Kemajuan teknologi telah mengubah lanskap industri jasa keuangan melalui peningkatan layanan digital seperti pembayaran digital, pinjaman peer-to-peer lending, investasi, robo-advisori, dan mata uang kripto. Fintech telah mempercepat proses transaksi, meningkatkan aksesibilitas layanan keuangan, dan mengubah cara konsumen berinteraksi dengan lembaga keuangan. Dua, regulasi finansial. Setelah krisis keuangan global tahun 2008, banyak negara menerapkan regulasi yang lebih ketat untuk mengerangi risiko sistemik dan melindungi konsumen. Regulasi baru seperti Dot Frank Act di Amerika Serikat dan Mi Fit 2 di Uni Eropa telah mengubah cara lembaga keuangan beroperasi dan memberikan pelindungan tambahan kepada konsumen. Tiga, pergeseran menuju layanan keuangan inklusif. Ada peningkatan kesadaran akan pentingnya inklusi keuangan dengan upaya untuk memberikan akses ke layanan keuangan kepada masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani. Inisiatif inklusi keuangan seperti rekening panggung terjangkau, mikrofinansial, dan layanan keuangan berbasis teknologi telah memperluas akses ke layanan keuangan di negara-negara berkembang. Keempat, globalisasi dan konsolidasi. Industri jasa keuangan telah menjadi semakin global dengan lembaga keuangan besar mengoperasikan cabang di berbagai negara dan pasar keuangan internasional menjadi semakin terintegrasi. Di sisi lain, terdapat rekonsolidasi di mana lembaga keuangan besar mengakuisisi atau bergabung dengan lembaga lain untuk meningkatkan skala operasional dan memperluas cakupan geografis. Lima, peningkatan penggunaan data dan analitik. Penggunaan data besar atau big data dan analitik telah menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan di industri jasa keuangan. Lembaga keuangan menggunakan analisis data untuk meningkatkan pemahaman tentang perilaku konsumen, mengidentifikasi tren pasar, mengelola risiko, dan mengoptimalkan kinerja operasional. Peningkatan kesadaran akan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ada peningkatan kesadaran tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan di antara lembaga keuangan. Penyakit lembaga keuangan telah mengadopsi praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan termasuk investasi yang berkelanjutan dan pembiayaan proyek-proyek yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Tujuh perkembangan fintech di negara berkembang. Di negara berkembang, fintech juga telah tunggu besar, membawai layanan keuangan inovatif dan terjangkau kepada populasi yang sebelumnya tidak terlayani oleh lembaga keuangan tradisional. Hal ini memungkinkan akses yang lebih besar terhadap layanan keuangan, meningkatkan inklusi keuangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Evolusi industri jasa keuangan global terus berlanjut dengan cepat, didorong oleh inovasi teknologi, perubahan regulasi, dan perubahan dalam kebutuhan dan harapan konsumen. Hal ini menciptakan tantangan baru dan peluang bagi lembaga keuangan untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Kesimpulan, dalam evolusi industri jasa keuangan global, kemajuan dalam teknologi finansial telah menjadi salah satu faktor utama yang telah menaruhi perubahan dalam masyarakat industri ini. Fintech telah membawa inovasi menggunakan e-finance dan teknologi mobile, serta menggabungkan teknologi internet, kecerdasan buatan, dan analitik big data untuk memberikan layanan keuangan yang lebih efisien dan terjangkau. Meskipun Fintech membawa banyak manfaat, termasuk meningkatkan aksesibilitas melayana keuangan dan memperluas inklusi keuangan, tapi juga menimbulkan beberapa isu baik positif maupun negatif. Isu-isu tersebut mencakup masalah etika dan moral serta risiko terkait keamanan data dan penerimaan konsumen. Untuk meminimalisasi dampak negatif dari perkembangan Fintech, langkah-langkah seperti penerapan regulasi yang tepat, pendidikan keuangan kepada masyarakat, perlindungan konsumen yang kuat, transparansi, keamanan data, pemuatan investasi untuk keuangan, pemberdayaan ekonomi inklusif, dan kolaborasi antara industri Fintech, pemerintah dan institusi keuangan tradisional sangat diperlukan. Selain itu, dalam konteks Indonesia, OJK telah mengambil langkah-langkah untuk mengatur dan mengeluasi perkembangan Fintech melalui penerbitan regulasi dan membentukkan tim pengembangan inovasi digital ekonomi dan keuangan. Ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem Fintech yang sehat dan mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif sambil tetap menjaga stabilitas monitor dan sistem keuangan. Secara global, evolusi industri jasa keuangan juga dimelalui oleh faktor-faktor seperti regulasi finansial, globalisasi, konsolidasi, peningkatan penggunaan data dan analitik, kesadaran akatan mojok sosial, serta perkembangan Fintech di negara-negara pengembang. Traturn ini menggambarkan perubahan signifikan dalam cara lembaga keuangan beroperasi dan berinteraksi dengan konsumen. Dengan demikian, evolusi industri jasa keuangan keuangan terus berlanjut dan memberikan tantangan serta peluang bagi lembaga keuangan untuk terus beradaptasi dan mengembangkan inovasi guna memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen yang terus berubah. Untuk memahami lebih lanjut mengenai materi ini, silakan diskusikan pertanyaan berikut ini. Sekian materi tentang perkembangan finansial teknologi. Semoga dapat dipahami dengan baik. selamat menikmati.